Intro Olahan, kentang, dan mie instan Ini akan kita buat dengan bahan-bahan yang sederhana Semuanya pasti bisa buat deh Sebelum menonton silahkan di klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya ya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kali channel youtube saya buat video Kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton ya Semoga kalian suka Langkah pertama, siapkan 3-4 buah kentang Ini ukuran sedang kebesar Jika ditimbang, totalnya 500 gram Ini kita kupas terlebih dahulu Nah ini kentangnya udah selesai kita kupas Selanjutnya kita potong-potong sesuai selera ya Menjadi ukuran yang lebih kecil Nah ini udah selesai kita potong-potong Selanjutnya ini akan kita kukus atau rebus ya Nah kita didihkan air Kita rebus sampai benar-benar empuk Jika sudah matang, kita matikan Nah kemudian kita tiriskan dan juga angkat Nah langsung aja kita tiriskan Selagi panas, kita hancurkan Menggunakan penghancur kentang Ataupun bisa diulek Atau menggunakan garpus saja Bisa juga menggunakan blender ya Jangan waktu dingin Karena nanti teksturnya akan kembali padet Jika suka hasilnya lebih banyak Bisa ditambahkan lagi kentangnya Jadi resepnya dikali dua ya Nah ini sudah kita hancurkan semuanya Kemudian kita akan masukkan bahan lainnya Untuk penyedap rasa disini Siapkan setengah sendok teh garam Selanjutnya siapkan setengah sendok teh Kaldu bubuk roiko Saya menggunakan yang rasa ayam Kalau suka sapi atau kaldu jamur silahkan Selanjutnya siapkan setengah sendok teh merica bubuk Supaya lebih gurih Disini kita masukkan satu bungkus Bumbu mie instan ya Ini mie-nya kita hancurkan dulu Ini mie-nya kita sisikan Kita ambil bumbu mie instan ya Terlebih dahulu Masukkan mulai dari minyak dan juga kecapnya Bumbu keringnya Selanjutnya ini kita aduk hingga rata Untuk rasa bisa disesuaikan lagi dengan selera ya Jika suka lebih asin bisa ditambahkan lagi Jika sudah seperti ini Kita masukkan seledri Satu batang yang sudah kita iris-iris Boleh diganti dengan daun bawang jika ada Selanjutnya agar teksturnya lebih padat Disini masukkan 2 sendok makan Tepung terigu atau setara dengan 20 gram Per sendoknya seperti ini ya Jadi cembung aja Gak terlalu kunjung dan juga tidak terlalu peres Selanjutnya ini kita aduk rata Aduk sampai benar-benar semuanya tercampur dengan baik Jadi cemilan ini tanpa telur ya Ini bisa dijadikan ide lauk pauk Ataupun ide jualan atau ide cemilan di rumah Ini buatnya gampang sekali dengan bahan-bahan yang sederhana dan murah Nah jadi teksturnya seperti ini ya Tidak lengket Jika sudah seperti ini Kita sisikan dulu Sekarang siapkan wadah terpisah Kemudian masukkan 5 sendok makan terigu Atau setara dengan 50 gram Selanjutnya masukkan air putih secukupnya Sampai kekentalan yang kita inginkan ya Kita aduk hingga rata Masukkan airnya sedikit demi sedikit aja Supaya gak keenceran Kekentalan yang saya inginkan adalah seperti ini ya Ini sudah cukup Kemudian kita sisikan Selanjutnya Siapkan mie instan yang sudah kita hancurkan Kemudian adonan kue kentangnya ini Bisa kita bentuk-bentuk Menggunakan tangan yang sudah kita lumurkan dengan minyak Untuk bentuk sesuai selera ya Bisa bulat Ataupun bisa lonjong Bebas aja Kalau saya agak lonjong pipih ya Seperti ini Selanjutnya kita langsung lumuri Di adonan basah dulu Baru kita gulingkan ke mie instannya Celupkan Kemudian tinggal dibalurkan Jika sudah seperti ini Teman-teman bisa langsung goreng ya Atau bisa juga disimpan di dalam kulkas terlebih dahulu Kita lakukan sampai selesai Gimana gampang banget kan Jika sudah Panaskan minyak secukupnya Menggunakan api kecil cenderung sedang Betulan saya buatnya ukuran besar ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Selanjutnya langsung aja Kita goreng di minyak yang sudah panas ya Goreng sampai matang Jangan lupa dibalikkan Nah ini kita goreng hingga kecoklatan Hati-hati jangan sampai gosong Ini sudah matang Sudah kecoklatan Kita bisa angkat ya sebentar lagi Nah ini di hasilnya Setelah kita goreng ya Ini masih sebagian Kalau teman-teman buat ukuran kecil Hasilnya bisa 20 pieces Kalau buat ukuran besar seperti ini Bisa 10-12 pieces ya Ini bisa langsung kita sajikan Ini luarnya garing Dalamnya lembut Bisa disajikan dengan saus sambal Dijamin mantul Enak banget ya Semuanya pasti suka deh Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka Selamat mencoba ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati